Selanjutnya, ini kita bahas materi AKM 1, chapter 9, masih tentang inventory, cuma permasalahannya adalah kalau teman-teman ingat di chapter 5, pembahasan tentang statement of financial position, inventory itu kan diklasifikasikan ke dalam kelompok current asset atau asset lancar. Nah, inventory yang dilaporkan itu nilainya harus sebesar lower of cost or net realizable value. Nah, LCNRV itu apa? Itulah yang akan kita bahas di chapter ini. Jadi ada 5 pembahasan nanti rinciannya sebagai berikut. Pertama, tadi kan kita harus mencantumkan nilai inventory di laporan posisi keuangan sebesar LCNRV, lower cost or NRV itu. Ada 3 kata nih yang teman-teman harus perhatikan. Lower, mana nih yang paling terendah antara nilai cost, harga perolehannya itu dengan net realizable value. Jadi ada 3 ya, yang harus digarisbawahi. Lower cost dan net realizable value. Nilai cost-nya berapa, nilai NRV-nya berapa, mana yang lebih kecil, nah itulah yang akan menjadi nilai inventory yang akan dilaporkan di laporan posisi keuangan. Nah, karena kita butuh tahu LCNRV, itu berarti kita harus tahu apa sih net realizable value itu, karena kan untuk yang cost sebelumnya kan udah banyak kita bahas ya apa itu cost. Lalu, metode perhitungannya LCNRV itu seperti apa, setelah kita dapat nilainya berapa, kita butuh buat jurnal penyesuaian, karena kan ada penurunan nilai. Terus nanti ada, karena ada penurunan nilai, bisa dipulihkan nih ketika di periode selanjutnya mengalami kenaikan. Selanjut, selain LCNRV, kita ada juga net realizable value, which is itu untuk produk-produk yang cost-nya nggak bisa diidentifikasi, karena cost-nya nggak bisa diidentifikasi, berarti kita nggak bisa membandingkan mana yang lebih rendah antara cost dan NRV-nya, sehingga LCNRV ini kurang tepat dipakai. Jadi, kita menilai barang tersebut nanti pakai NRV-nya saja, karena dia nggak punya cost. Lalu, ada teknik valuation lain juga, relative stand-alone sales value, dan purchase commitment nanti kita bahas. Dan untuk ending inventory, itu bisa kita tentukan kalau misalnya secara fisik mungkin terlalu banyak ya. Jadi, kita membandingkan juga pakai metode, yaitu gross profit method dan retail inventory method untuk menentukan nilai dari ending inventory. Dan selanjutnya, bahasan yang kelima tentang presentation atau penyajian dan analisis terkait dengan inventory. Nah, karena LCNRV ini kita membandingkan antara cost dan NRV, aku ulas sedikit tentang cost. Jadi, cost itu kan biaya perolehan yang meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh barang dan menempatkannya dalam kondisi siap untuk dijual. Bisa itu harga beli, ditambah sama biaya pengiriman, dan lain-lain lah ya pokoknya. Terus yang kedua, naturalizable value itu harusnya kan inventory itu dilaporkannya berdasarkan historical cost prinsip ya. Cuma, ketika nilai utilitas masa depannya itu, utilitas masa depan itu maksudnya adalah kemampuan si inventory ini menghasilkan revenue, ternyata lebih rendah dari original cost-nya, artinya mengalami penurunan nilai. Nah, itu kita akan mencatatnya sebesar NRV. NRV itu, nama lainnya adalah fair value less cost to sell. Atau bisa kita tentukan nilainya dengan pertama, kita estimasi. Kira-kira inventory-nya itu pas dijual, laku berapa? Ini kita estimasi, kemudian kita estimasi juga cost untuk mengkomplitkan si inventory ini. Kadang kan inventory ada yang belum benar-benar jadi kan, masih butuh proses CB lanjut lagi. Nah, itu cost-nya berapa, lalu kita kurangkan sama estimate selling price-nya. Selain itu, kita kurangkan juga estimate cost to make a sell. Jadi, berapa cost nih ketika proses penjualan inventory ini kira-kira bakalan membutuhkan cost for sell-nya itu berapa? Nah, itu kita kurangkan juga sama estimate selling price-nya. Dapatlah nilai NRV-nya. Nah, gimana sih metode LCNRV ini diterapkan? Misalkan saja ini di sini ada perusahaan Jinfang Foods. Dia membagi produk makanannya ke dalam dua kelompok besar grup, yaitu makanan beku dan makanan kaleng. Nah, untuk makanan beku, ini daftar cost-nya, ini harusnya tuh NRV saja ya. Kalau LCNRV berarti udah disortir nih antara cost sama NRV, mana yang paling rendah, nah itu udah yang lowest. Tapi ini harusnya NRV saja, ini diganti ya. Contohnya yang frozen, ini ada tiga produk, spinach, carrot, cut beans, terus yang can, ini ada peas, sama mixed vegetables. LCNRV ini bisa diterapkan per individual item, bisa juga major groups atau kelompok besarnya, atau bisa juga secara total, inventory yang dimiliki perusahaan totalnya berapa, itu cost-nya berapa, NRV-nya berapa, baru kita pilih yang paling rendah. Untuk yang individual item, misalnya, berarti kan kalau yang frozen sama can, itu kan kelompok besarnya ya. Jadi kalau individual item, berarti per item-nya, kita bandingin mana nih nilai terendah antara cost dan NRV-nya. Misal spinach, dia punya cost 80.000, NRV-nya 120.000, berarti nilai yang akan kita pilih adalah yang 80.000, karena lebih rendah dari 120.000. Untuk yang carrot, itu 100 cost-nya dan NRV-nya 110.000, yang kita pilih adalah yang 100.000, untuk yang cut speed, kita pilih yang 40.000. Selanjutnya, masih ada pies nih, pies yang kita pilih adalah NRV-nya 72.000, karena lebih rendah dari cost 90.000, mixed vegetable, kita pilih yang 92.000. Nah, ini kan per individual item, semuanya sudah kita pilih nilai paling rendahnya, kemudian kita total. Nah, inilah nilai yang akan dicantumkan di laporan posisi keuangan, jika LCNRV-nya diterapkan untuk individual item. Selanjutnya, bagaimana kalau perusahaan milih menentukan LCNRV-nya berdasarkan major groups? Nah, di perusahaan Jingfeng Foods ini, tadi major group-nya dibagi menjadi dua, frozen dan cannot beku dan makanan kaleng. Kita tinggal lihat aja, total cost-nya berapa, total NRV-nya berapa. Ternyata, total cost dari frozen ini lebih rendah, yaitu 230.000. Jadi, yang kita pilih adalah 230.000. Kemudian yang cannot, kita bandingkan cost-nya sama NRV total untuk cannot, itu cost-nya 185.000 dan NRV-nya 164.000. Berarti, yang kita gunakan adalah nilai NRV-nya karena lebih rendah. Nah, kalau kita jumlah berarti inilah yang akan dicantumkan di laporan posisi keuangan, nilai inventory berdasarkan metode LCNRV untuk major group adalah 394. Sedangkan, untuk total inventory, kalau mau diterapkan di total inventory berarti tinggal kita bandingkan aja. Kita kan punya daftar cost, kemudian kita total keseluruhan inventory yang dimiliki perusahaan ternyata 415.000. Untuk NRV-nya 434.000, berarti yang kita pilih adalah yang nilai cost karena lebih rendah, sehingga dengan metode LCNRV yang diterapkan untuk total inventory, maka nilai inventory yang akan dilaporkan di laporan posisi keuangan adalah 415.000. Kalau dilihat di sini, yang paling terendah adalah yang individual item. Jadi, bisa pilih nih, mau individual item, major group, atau total inventory. Nah, ternyata, in most situation, berarti seringnya itu perusahaan memberi nilai inventory itu berdasarkan item by item basis. Jadi, pakai item individual tadi, bukan yang major group atau yang total inventory. Plus, secara aturan pajak juga, dia mensyaratkan perusahaan untuk menggunakan yang individual item basis. Kemudian, individual item approach itu memberikan nilai paling rendah, seperti yang sudah tadi kita buktikan. Sehingga nanti, kalau pakai basis individual item, nilai inventory di statement of financial position-nya ini akan lebih rendah. Lalu, untuk metode yang digunakan harus konsisten dari satu periode ke periode selanjutnya. Kalau pakai individual item, ya, pakainya individual item terus. Kalau major group, ya, major group terus. Atau pakai total inventory basis, ya, inventory basis terus. Gitu, harus konsisten. Nah, setelah kita tahu nih, kan tadi nilainya yang akan dicantumkan di laporan keuangan itu berapa. Misal tadi, kalau pakai yang individual item, berarti 384 ribu. Nah, itu kan beda nih sama cost originalnya itu 415. Berarti ada penurunan nilai, kan? Nah, penurunan nilainya itu harus kita catat. Buat jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal, misalnya di sini, oh, ini udah beda kasus. Ada perusahaan Ricardo, cost of goods sold, 108 ribu. Ending inventory, 82 ribu. Ending inventory, oh, ini ending inventory at cost. Ini ending inventory at NRV-nya 70 ribu. Nah, itu penurunan nilainya, berarti dari yang 82, dia turun menjadi 70, ada penurunan 12 ribu. Kita mencatatnya gimana nih? Ada dua metode pencatatan, mau pakai loss method atau CLGS method. Pilih salah satu, kemudian konsisten. Nah, kalau misalnya pakai loss method, nanti debitnya loss due to decline, sama kreditnya nanti inventory. Jadi, nanti nilai inventory-nya turun dari yang 82 ribu jadi 70 ribu. Karena kan kita mendebitnya pakai akun inventory. Lalu, yang kedua, debitnya kita pakai cost of goods sold nih, kalau pakai CLGS method. Jadi, nanti berarti menambah nilai CLGS-nya dari 108 menjadi ditambah 12 ribu, berarti 120 ribu. Kreditnya tetap inventory. Nah, dampak dari pencatatan ini, kalau kita bandingkan, misalnya ini di laporan posisi keuangan atau statement of financial position, inventory-nya nilainya sama, ya. Dari yang awalnya 82 ribu, terus kemudian ada jurnal penyesuaian, karena kita pakai akun inventory, berarti kita langsung mengurangkan nilai inventory-nya dari yang 82 ribu, jadi 70 ribu karena berkurang 12 ribu. makanya di statement of financial position, kalau berdasarkan metode tadi, ya, inventory-nya langsung kita laporkan sebesar 70 ribu. Sama, CLGS juga. Maksudku adalah antara loss method dan CLGS method, nilai inventory-nya sama, gitu. Kalau kita langsung membuat jurnal penyesuaian pakai akun inventory. Sedangkan dampaknya di income statement, tadi kan untuk yang loss method, kita pakai akunnya debit loss due to decline of inventory to NRV. Sedangkan yang CLGS, kita pakai akun CLGS langsung, kan. Makanya dari yang awalnya CLGS-nya itu 108, karena ada tambahan 12 ribu, jadi CLGS yang dilaporkan di laporan post, maaf, income statement, atau laba rugi adalah 120 ribu. Beda kalau sama yang loss method. Loss method tadi pakai akunnya beda, bukan CLGS, kan. Makanya CLGS yang dilaporkan tetap 108. Imbasnya adalah di gross profit. Gross profit ketika pakai loss method, dia akan lebih besar daripada yang CLGS method. Nah, selanjutnya, kan tadi kita mencatat loss due to decline of inventory untuk metode loss-nya. Itu kita laporkannya di sini, di order income and expense. bagian ini dengan nama akun loss due to decline of inventory to NRV, sama seperti ketika mencatat, yaitu 12 ribu. Sehingga kalau mau di total, order income and expense-nya antara loss method lebih besar daripada yang CLGS method. Bukan lebih besar ya, tapi beda gitu. Tuh, ini negatif 77 ribu. Sedangkan ini hanya sebesar interest income-nya saja. Nanti net income-nya tetap sama gitu, karena penurunannya 12 ribu, imbasnya sama di net income. hanya pada saat pelaporan CLGS dan loss due to decline saja. Karena di CLGS method, itu kita nggak nyatut pakai akun ini, makanya nilainya 0. Nah, tadi kan kita mencatat penurunan nilainya langsung pakai akun inventory, kan? di relive-nya itu biasanya daripada mengkreditkan nilai inventory ketika ada penurunan nilai inventory, itu biasanya perusahaan akan pakai akun cadangan yang namanya allowance to reduce inventory to NNV. Nah, misalnya aja contohnya ini kita pakai metode allowance ini untuk yang loss method di perusahaan Ricardo, maka nanti pencatatannya debit loss due to the decline of inventory, kreditnya bukan inventory lagi, tapi allowance to reduce inventory to NNV. Nah, nanti imbasnya di laporan posisi keuangan, inventory-nya tetap dilaporkan sebesar cost, originalnya itu, yaitu 82 ribu. Tapi nanti ada tambahan berupa allowance to reduce inventory to naturalizable value, ada tambahan akun ini, sebesar nanti 12 ribu, sehingga nanti lebih rinci gitu. Oh, jadi kita punya original cost itu 82 ribu, terus ada penurunan nilai ini 12 ribu, sehingga inventory akhirnya itu adalah 70 ribu. Dengan pakai cara ini, nanti pembaca laporan keuangan jadi lebih gampang, lebih rinci tahu perhitungannya itu seperti apa. Dia juga jadi lebih tahu dengan mudah perusahaannya mengalami penurunan nilai inventory berapa. Nah, ini kan pakai loss method. Kalau pakai COGS method, berarti nanti debitnya di sini cost of goods sold. Nah, ini kalau kita bandingkan sama yang sebelumnya, yang no allowance sama yang allowance. Yang no allowance tadi yang kreditnya pakai inventory, inventory yang dilaporkan adalah sebesar 70 ribu. Sedangkan kalau yang pakai allowance, inventory-nya tetap dilaporkan sebesar cost, terus nanti ada tambahan akun berupa allowance to register inventory berdasarkan tadi nilainya 12 ribu, sehingga inventory at NRV 70 ribu. Jadi, kayak lebih rinci yang allowance. Selanjutnya, karena tadi mengalami penurunan nilai, ketika periode selanjutnya kita nilai lagi, estimasi nilai NRV lagi, ternyata nilai NRV-nya lebih tinggi daripada cost-nya. Nah, itu kan mengalami peningkatan itu berarti bisa nih kita pulihkan penurunan nilai yang kemarin gitu. Nah, untuk pemulihan penurunan nilai inventory, jumlah dari penurunan inventory loss yang sudah kemarin kita catat itu, ketika mau dicatat pada saat pemulihan, tinggal kita balik aja jurnalnya gitu. Terus, pembalikan jurnalnya itu hanya sebatas original value dari yang kita mau write down gitu. Kita bahas aja langsung contohnya ya, biar lebih paham. Misalnya, Pak, masih pakai contoh yang Ricardo tadi, dia kan punya inventory Rp70.000 nih, untuk yang periode sebelumnya. Nah, periode sekarang ternyata nilainya Rp74.000, berarti kan ada penambahan Rp4.000. Nah, itu bisa kita pulihkan dengan mendebit allowance to reduce inventory, terus kreditnya recovery of inventory loss. Yang dimaksud reversal atau dibalik tadi adalah, kalau penurunan nilai kita mengkredit allowance to reduce, ketika ada pemulihan, kita mendebitnya gitu. Maksud dari membalik. sedangkan akun kreditnya ketika pembalikan, kita pakai recovery of inventory loss. Sebesar Rp4.000. Jadi, nanti berarti nilai allowance to reduce inventory to NRP-nya, sebelumnya kan Rp12.000 di sisi kredit. Sekarang ada jurnal allowance to reduce inventory to NRP di sisi debit Rp4.000, sehingga nanti yang dilaporkan di posisi keuangan, nilai allowance-nya itu adalah Rp12.000 dikurang Rp4.000 jadi Rp8.000. Gitu. Nah, jadi akun allowance ini akan disesuaikan di periode-periode selanjutnya gitu. Kalau misalnya perusahaan pakai metode LC-NRP. Misalnya, untuk recovery of inventory loss, contohnya gini. Ini ada perusahaan Foucault Company. Tahun 2019, di akhir periode, tanggal 31 Desember, dia punya nilai inventory sebesar cost-nya itu adalah Rp188.000. Sedangkan, setelah diestimasi, ternyata nilai NRP-nya adalah Rp176.000. Berarti kan, kita pakai yang paling rendah nih, antara cost dan NRP-nya. Berarti nanti yang dilaporkan di laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai NRP-nya, karena lebih rendah daripada cost-nya. Rp176.000 lebih rendah dari Rp188.000. Nah, itu, jadi jurnal yang, bukan jurnal ya, jadi nanti nilai yang ada di akun allowance, apa tadi ya, allowance to reduce inventory at NRP, yang dilaporkan di posisi keuangan itu adalah sebesar Rp12.000. supaya nanti inventory at cost dilaporkan Rp188.000, dikurang Rp12.000, nanti hasilnya Rp176.000, sesuai dengan aturan tadi yang ini. Nah, dilaporkannya kan seperti ini nih. Untuk nilai yang di jurnal, sama sebesar Rp12.000, ini anggapannya ketika 2019 ini adalah awal periode perusahaan lah, gitu, tahun pertamanya. Jadi, nggak ada akun, nilai allowance account-nya itu sebelumnya 0. Beda ceritanya nih, di periode selanjutnya. Misal di akhir tahun 2020, nilai inventory-nya itu Rp194.000. nah ini perbedaan dari tahun sebelumnya ini ya, karena kan nggak mungkin perusahaan sepanjang tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember 2020, nggak menjual dan membeli inventory kan. makanya ini bisa beda tuh, karena itu ada inventory masuk baru, gitu. Ada juga yang keluar. Nah, hasil akhirnya, itu yang masih dimiliki perusahaan adalah inventory senilai, nilai kosnya Rp194.000, ternyata perusahaan mengestimasi nilai NRV-nya adalah Rp187.000. Nah, ini kalau di, mau dilaporkan kan, pakai yang paling rendah nih, berarti yang Rp187.000, gitu. Nah, berarti kita harus menjurnalnya sebesar berapa nih? Kalau mau dilaporkan, dilaporkan posisi keuangan, itu kan berarti inventory at cost Rp194.000, dikurang allowance to reduce inventory at NRV Rp7.000, baru nanti hasil inventory net-nya itu adalah Rp187.000 kan? Itu kalau format laporan posisi keuangan, kayak yang tadi. Nah, berarti kita harus menjurnalnya berapa nih? Karena kan yang disyaratkan, yang akan dilaporkan di laporan posisi keuangan, allowance account required, yang disyaratkan itu kan Rp7.000. Sedangkan di periode sebelumnya, itu kita punya saldo allowance-nya itu Rp12.000. Nah, berarti ketika membuat jurnal penyesuaian, yang perlu kita jurnal adalah untuk mengurangi dari yang Rp12.000, supaya bisa menjadi Rp7.000. Berarti kita kurangi Rp5.000. jadi nanti berapa kredit debit-nya itu allowance to reduce lupa tadi namanya apa? Allowance to reduce inventory to NRV sama nanti kreditnya recovery of inventory loss sebesar Rp5.000. Nah, Rp12.000 dikurang Rp5.000 sama dengan Rp7.000. Jadi sesuai yang disyaratkan. Kenapa demikian? Karena tadi, kita kan harus melaporkan inventory sebesar cost dikurang sama akun allowance for the full account-nya, eh, allowance to reduce inventory-nya yang disyaratkan Rp7.000 supaya nanti hasil akhirnya Rp187.000. Kalau kita ngejurnalnya juga sebesar Rp7.000 dan itu jurnalnya sama kayak yang di atas, nanti totalnya jadi Rp19.000. Makanya tahun 2020 ini menjurnalnya bukan bukan debit loss loss due to agak lupa loss due to decline of inventory kreditnya allowance bukan, tapi 2020 tuh menjurnalnya kayak gini nilainya Rp5.000 supaya nanti yang tadinya Rp12.000 kredit kan awalnya terus debit Rp5.000 untuk yang soal perusahaan FUKO ini sehingga nanti hasil akhirnya adalah saldonya tuh Rp7.000 gitu untuk tahun 2021 nilai inventory-nya Rp173.000 NRV-nya Rp174.000 berarti kan kita pakai yang inventory at cost-nya kan karena lebih rendah nah karena kita pakai inventory at cost berarti nggak ada pembandingnya berarti nggak ada penurunan nilai makanya 0 terus sehingga kita butuh menjurnal lagi nih supaya allowance 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 to reduce inventory at NRV-nya biar nilainya 0 kita harus bikin jurnal penyesuaian dengan mendebit mendebit allowance to reduce sama nanti kreditnya recovery sebesar Rp7.000 gitu supaya yang darinya Rp7.000 di tahun 2020 kemarin sekarang di tahun 2020 biar jadi 0 gitu makanya butuh jurnal penyesuaian lagi lalu yang tahun 2022 Rp182.000 inventory at cost not realizable value-nya Rp180.000 berarti kan kita pakai nilai NRV-nya karena lebih rendah maka ada penurunan nilai sebesar Rp2.000 nah ini nanti ngejurnalnya balik lagi ke sama KM 2019 yaitu loss due to reduce sama kreditnya allowance jadi nanti saldo akhir allowance nya Rp2.000 ini nilai yang di jurnal jadi kolom ini adalah nilai yang dijurnal kolom ini adalah nilai allowance account yang disyaratkan ditampilkan di laporan posisi keuangan gitu sedangkan yang ini adalah efeknya ke net income kalau ini tadi kan kita menjurnal loss cost loss due to apa loss due to recovery eh apa sih loss cost loss due to reduce inventory to energy nah itu kan tadi mengurangi income ya mengurangi net income makanya disini keterangannya decrease sedangkan selanjutnya itu kita menjurnalnya pakai recovery recovery pakai akun recovery makanya menambah ini juga pakai akun recovery makanya menambah ini tadi pakai loss cost due makanya mengurangi net income ya pakai recovery of inventory loss jadi kalau tadi sebelumnya pakai akun loss due to decline of inventory itu kan mengurangi nah ini mengurangi net income kan nah sedangkan untuk yang recovery to inventory loss itu menambah net income gitu kenapa loss cost loss due to recovery reduce inventory itu nrv-nya mengurangi karena kita mengalami penurunan nilai ini mengalami penurunan nilai inventory sehingga rugi dan itu berdampak menurunkan net income sedangkan tadi recovery kan nilainya pulih nih berarti yang menambah gitu selanjutnya beberapa evaluasi terkait penerapan metode LCNRV atau nama lainnya adalah LCM lower of cost or market value pertama ketika perusahaan menerapkan metode LCNRV dia akan mengakui penurunan nilai dari suatu aset which is itu dalam hal ini adalah inventory dan membebankan nilainya ke expand pada periode di mana terjadinya penurunan nilai bukan pada periode terjadinya self teman-teman ingat ada salah satu prinsip dalam akutansi namanya matching principle nah prinsip ini mengharuskan kita untuk mengakui expand pada periode terjadinya sales nah di dalam penerapan LCNRV itu kan kita membandingkan nilai cost dan NRV dari ending inventory ending inventory itu berarti adalah produk yang masih kita miliki alias belum terjual tapi kita udah mengakui expand akhirnya nih ketika terjadi penurunan kita akui sebagai expand padahal barang-barang ini belum terjual makanya ini gak matching gitu gak sesuai sama prinsip matching oh ya akibatnya apa nanti ketika berarti kan produknya belum terjual sedangkan kita sudah mengakui expand nah expand itu mengurangi penjualan ketika pengurangnya makin besar maka nanti salesnya jadi lebih kecil jadi tidak bisa kita tandingkan kinerja penjualan dan kinerja efisiensi dari expand ini gitu jadi makanya kurang bisa matching gitu selanjutnya pengaplikasi dari aturan ini metode LCNRV itu menghasilkan ketidak konsistenan karena bisa aja tahun ini inventory-nya itu dilaporkan sebesar cost dan tahun depannya sebesar net relizable value maksudnya disini adalah kan kita memilih nih mana yang lebih rendah antara cost atau NRV-nya nah tahun ini untuk produk A misal cost-nya lebih kecil dari nilai NRV-nya berarti kita pakai nilai cost-nya tahun depan kita bandingkan lagi ternyata cost-nya lebih besar dari nilai NRV-nya berarti kita melaporkan di laporan posisi keuangan pakai NRV jadi kurang konsisten terus yang ketiga LCNRV yang dilaporkan sebagai nilai inventory di statement of financial position itu kan tujuannya adalah untuk konservatisme ya prinsip kehatian-hatian ketika ada penurunan nilai aset harus kita akui gitu tapi dampaknya di laporan laba rugi atau income statement bisa jadi konservatif bisa juga enggak gitu net income dari tahun di mana perusahaan ini menanggung kerugian tentu saja akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun berikutnya ketika misalnya saja penurunan nilainya itu lebih kecil dari penurunan nilai sebelumnya makanya bisa terjadi perbedaan gitu untuk net income oke kita bahas contoh soal untuk LCNRV disini ada informasi dari sedato company untuk daftar inventory-nya dia pakai individual item basis kita diminta untuk menentukan jumlah inventory yang akan dilaporkan sedato company di laporan posisi keuangan nah terutama untuk menjawab soal ini kita rinci dulu itemnya apa saja disini item atau inventory-nya itu diidentifikasi pakai nomor kayak kalau di mahasiswa pakai min terus cost dari inventory ini per unitnya kita masukin nilainya karena ini individual item basis jadi kita fokusnya ke masing-masing individual item untuk item 1320 misalnya itu cost per unitnya 3,2 dolar nah sampai seterusnya kemudian LCNRV itu kan kita membandingkan nilai cost dan nilai NRV-nya maka kita butuh tahu nilai NRV dari produk ini itu berapa di soal ini kita udah dicantumin nih angka-angkanya tinggal kita hitung saja kalau di relive-nya ya banyak hal yang harus kita perhitungkan sebelum akhirnya dapat nilai ini balik lagi rumus NRV adalah estimasi harga jual dari itemnya ini dikurangi sama cost to complete dan juga cost to sell disini untuk estimate selling price untuk produk 1320 adalah 4,50 lalu kita kurangkan sama cost to complete and sales sesuai dengan rumus NRV 1,60 1,60 nah ntar sehingga hasil akhirnya NRV untuk item 1320 ini adalah sebesar 2,90 oke aku hitung dulu untuk yang lainnya dan terakhir 6,00 dikurang 1,50 nah kita udah dapet nilai NRV dari masing-masing produk selanjutnya kita pilih LC NRV nya berapa sih nah LC NRV kan berarti kita lihat membandingkan mana yang paling rendah antara cost dan NRV karena ini individual item basis berarti kita membandingkannya per item nah untuk item 1320 kita pakai yang 2,9 untuk item 1333 kita pakai 2,4 kita pilih pokoknya mana yang paling rendah nilainya nah untuk yang 15,22 kita pakai nilai cost nya karena dia lebih rendah daripada NRV kalau dari tadi ini kan kita pakai NRV terus kan karena yang paling rendah NRV nya selanjutnya setelah dapat LCNRV kemudian ini adalah item LCNRV per unit untuk cost yang kita gunakan yang akan kita kalikan sama kuantitas masing-masing supaya kita bisa tahu nilai inventory akhirnya itu berapa untuk produk 1320 kita kan punya ending inventory nya 1200 nah itu kita kalikan sama LCNRV jadi nilai inventory akhir untuk item 1320 adalah sebesar 3480 selanjutnya sama kita kalikan juga ini aku cepat saja ya nah setelah semuanya dikali kemudian kita jumlah inilah hasil akhir final inventory value yang akan kita laporkan di laporan posisi keuangan jadi total dari nilai ending inventory yang dimiliki perusahaan adalah 21.565 udah sampai sini aja penyelesaiannya sekarang aku mau coba bandingkan sama kalau kita pakai cost nya misalnya ini cost per unit kita kalikan sama quantity nya hasilnya ini nah kalau kita gak pakai metode LCNRV berarti kan kita pakai cost nya aja ternyata cost nya adalah totalnya sebesar 26 6.645 nah ini mengalami penurunan nilai sebesar berapa kita cari selisihnya ternyata ada selisih sebesar 5.080 jadi ini kalau mau di jurnal misal pakai yang lost method dan langsung pakai valuation account nya sendiri itu berarti nanti jurnal nya lost due to decline inventory to nrv nrv credit nya allowance to reduce inventory to nrv ini langsung pakai akun allowance nya gak ke akun inventory nya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kebanyakan atau umumnya perusahaan pakai akun cadangan untuk melaporkan nilai penurunan dari inventory sebesar nilai penurunannya yaitu 5.080 dolar atau kalau mau pakai COGS method juga bisa tergantung metode yang digunakan atau kalau dalam soal tergantung soalnya ya untuk yang COGS berarti kita langsung pakai akun cost of goods so kreditnya sama allowance juga nilainya tentu sebesar nilai penurunannya ini kalau asumsinya belum ada saldo di akun allowance to reduce inventory to energy karena nanti kalau ada saldonya kita harus ngitung nilainya tidak sebesar ini tergantung dari saldonya intinya nanti allowance to reduce inventory yang dilaporkan di laporan posisi keuangan akunnya harus senilai 5080 sesuai dengan penurunannya tahun ini nah ini kalau mau dilaporin di laporan posisi keuangan berarti nanti inventory at cost terus dikurang sama nilai allowance to reduce inventory dapatlah inventory net atau nilai inventory bersih inventory at cost nya itu 26.645 allowance nya tadi kan 5080 jadi hasil inventory net nya adalah dikurangkan hasilnya 21.565 sesuai dengan nilai penurunan inventory yang sudah kita hitung tadi untuk akun loss due to decline dan COGS ini kan kita gak pake metode dua-duanya pake pilih salah satu misalnya kalau pake yang loss method ini nanti nilai yang ini yang kita jurnal ini dilaporkan di laporan laba rugi di laporan laba rugi itu kan sales kemudian dikurang sama COGS dapet gross profit nah kalau misalnya pake metode yang COGS ini ya itu nanti COGS nya akan bertambah sebesar ini 5080 sedangkan yang loss due to decline nanti ada di bagian other income and expense gini senilai ini 5080 jadi bedanya disitu ya untuk allowance to reduce inventory dilaporkan di laporan posisi keuangan alurnya sama inventory at cost dikurang allowance to reduce inventory mendapat inventory net tapi imbasnya di laporan laba rugi ada perbedaan kalau yang pake COGS method kan kita menjurnal penyesuaianya pake akun COGS nah ini COGS normalnya di sisi debit ini juga debit jadi kita akan menambah nilai COGS nantinya sedangkan untuk yang loss due to decline nanti dilaporkannya di bagian other income and expense dia akan mengurangi gross profit juga gitu contoh soal selanjutnya E9.5 ada informasi dari Knight Enterprise Inventory at Cost Inventory at LCNRV Purchase for the month Sales for the month perbulannya Januari Februari Maret April yang perlu diperhatikan disini adalah Inventory at LCNRV karena dia pake kata LCNRV berarti ini nilai yang dicantumkan disini adalah sudah hasil pemilahan mana yang lebih rendah antara Cost dan NRV kalau misalnya disini dia pake kata NRV berarti teman-teman masih butuh harus nyari LCNRV karena itu belum dipilah mana yang terendah antara Cost dan NRV yang A kita diminta membuat laporan laba rugi income statement per bulan dan dibuat kolumnya nanti Februari Maret April terus inventory nya itu harus dicantumkan dalam laporan berdasarkan nilai Cost nya bukan NRV nya berarti ini pake butuh akun allowance nih karena kan sesuai teorinya tadi bisa langsung dikurangkan ke akun inventory bisa pake akun allowance nah ini karena disyaratkan inventory nya itu dilaporkan nilainya sebesar Cost berarti nanti penurunan nilainya butuh akun allowance sedangkan untuk fluktuasi gain or loss nya itu diperintahkan untuk dilaporkan secara terpisah nah ini berarti pake metode loss method bukan COGS method karena nanti kalau pake COGS method akunnya bukan akun secara terpisah pake akun yang sudah ada yaitu menambah cost of good sold atau bisa juga mengurangi tergantung dia gain or loss nah karena ini disuruh terpisah berarti nanti butuh akun lain yaitu loss to decline inventory to NRV baru yang B diperintahkan untuk membuat jurnal penyesuaian yang disyaratkan atau dibutuhkan untuk proses ini oke kita buat net income statement laporan laba rugi di laporan laba rugi yang kita laporkan kalau berdasarkan informasi ini berarti ada sales nanti dikurang sama odds of good sold dari barang yang terjual nanti dapatlah gross profit laba kotor untuk sales nya yang dilaporkan di laba rugi itu aturannya harus sales net jadi kita harus identifikasi dulu ada sales return and allowance atau enggak ada sales discount ada atau enggak sama ada freight out atau enggak atau freight out itu biaya pengiriman nah ketiga komponen ini harus dikurangkan dengan nilai sales nya baru nanti dapatlah net sale ini anggapannya sales nya udah net ya jadi 29.000 untuk Februari 35.000 untuk Maret dan 40.000 untuk April informasi untuk cost of goods sold nya ini belum ada nilainya jadi harus di hitung sendiri ini aku udah tulis duluan biar cepat nah di bulan Februari itu kita kan mau menentukan nih COGES bulan Februari Maret dan April cara menentukan COGES seperti apa kita identifikasi beginning inventory berapa ditambah sama pembelian pembelian di bulan itu nanti hasilnya akhir itu adalah cost of goods available for sale kita punya barang yang tersedia untuk dijual itu nilainya direpresentasikan sebagai cost of goods available for sale terus nanti ada satu lagi cost of ending inventory sisa nilai sisa dari inventory yang masih ada itu berapa nanti dapatlah cost of goods dari barang yang sudah terjual kalau ini kan barang total barang yang bisa kita jual sudah dikurangi sama nilai barang yang tersisa nah berarti selisihnya itu adalah barang yang terjual gitu untuk Februari beginning inventory nya itu 15.000 dari mana jadi ending inventory 1 Januari itu kan 15.000 nah ending inventory Januari 31 ini akan menjadi beginning inventory 1 Februari jadinya beginning inventory untuk Februari adalah 15.000 tambah tambah sama pembelian pembelian purchase nya disini 17.000 untuk Februari didapatlah 15.000 tambah 17.000 sama dengan 32.000 ini untuk bulan Februari cost of ending inventory nya berapa nah itu kan udah diketahui itu di Februari tanggal 28 nilai inventory at cost inventory disini berarti yang masih sisa di perusahaan alias ending inventory nya yaitu 15.100 nah ini kita kurangkan dari total inventory yang kita punya itu berapa sehingga total inventory yang kita punya dikurangi sama ending inventory which is inventory yang masih sisa yang belum laku nah itu selisihnya berarti adalah yang udah laku gitu bulan Maret beginning inventory nya berarti ending inventory bulan Februari cost of purchase nya Maret 24.000 lihat di soal yang ini lalu kita tambahkan ending inventory untuk bulan Maret sudah sudah ada di sini 17.000 lalu kita kurangkan beginning inventory bulan April 17.000 ngambil dari ending inventory bulan Maret cost of purchase untuk bulan April 26.500 ending inventory 14.000 nah kita udah dapet nih cost of goods sold untuk masing-masing bulan tinggal kita input ke income statement sausnya dikurang sama harga perolehan dari barang terjualnya itu didapatlah nilai laba kotor ini aku tarik aja biar cepat lalu selanjutnya kita masih harus kan kalau pakai metode loss method itu nanti seperti yang aku sudah jelaskan sebelumnya kita melaporkan loss loss due to decline inventory to anerbikan yang akan mengurangi gross profit itu di income statement nah kita berarti butuh cari tahu nilai yang akan dikurangkan itu berapa sih karena belum ada di soal harus cari ini untuk mencari tahu nih ada gain atau loss dari penurunan nilai inventory itu berapa sih pertama kita lihat inventory at cost nya kita input untuk masing-masing bulan januari di include karena nanti gain atau loss penurunan inventory di bulan januari berdampak ke bulan februari ini di input semua sesuai dengan data inventory at lc nrv nya juga didapatlah jumlah allowance yang itu nanti akan mengurangi nilai inventory nya yang dilaporkan di laporan posisi keuangan nah itu selisihnya berapa kemudian gain loss due to fluctuation nya kita butuh lihat nih januari itu kita ada penurunan nilai 500 sedangkan februari 2500 maret 1400 april 700 nah gain or loss nya untuk januari ini gak ada pembanding karena gak ada data di bulan sebelumnya yang februari yang ada awalnya kita rugi dan melaporkan nilai allowance to reduce inventory to nrv itu sebesar 500 di laporan posisi keuangan selanjutnya ternyata kita ruginya sebesar 2500 nah itu kita mengalami fluktuasi kan nah itu gain atau loss ternyata ini juga loss jadi awalnya yang rugi 500 sekarang rugi 2500 juga berarti kan loss nya bertambah kan nah itu yang di jurnal hanya sebesar kurangannya saja sebesar 2000 di sisi kredit karena allowance to reduce akun allowance to reduce inventory to nrv itu kan akun kontra aset yang itu sisi normalnya adalah kredit sehingga nanti kita kredit loss to decline kreditnya allowance to reduce sebesar 2000 selanjutnya di bulan maret dari yang rugi 2500 ternyata sekarang ruginya hanya 1400 berarti nilai yang perlu di jurnal ini berarti kita gain kan terjadi pemulihan nah itu selisihnya adalah 1100 nah inilah yang nanti di jurnal kalau disini kredit untuk menambah nilai 500 yang kredit ini meningkat jadi ini di kredit sedangkan ini dari sini ke sini menurun berarti kan gain nah ini berarti di debit biar beda yang kredit aku kasih warna hijau aja ini yang debit aku kasih warna biru selanjutnya dari yang ruginya 1400 di bulan Maret ternyata di bulan April nilai ruginya lebih kecil berarti kita bisa melakukan pencatatan pemulihan selisihnya berapa selisihnya 700 nah ini kita menjurnalnya di sisi debit gitu supaya dari yang 1400 ini kan kredit nih biar berkurang jadi 700 jadi jurnalnya nanti di debit biar berlawanan antara kredit dan debit oke nah ini kita input ke income statement kurang satu kolom ini nanti kita kurangkan yang ini berarti menambah ya karena kan dia debit ini juga menambah karena kita menjurnalnya di sisi debit geser oke selanjutnya kita buat jurnal yang diperlukan ini kita diminta untuk menjurnal penyesuaian untuk bulan Januari dan bulan-bulan selanjutnya jadi pada Januari 31 itu ada penurunan nilai sebesar 500 kan nah itu jurnalnya loss loss to loss due to decline inventory to NRV kerugian dikeranakan penurunan inventory ke nilai NRV-nya kreditnya allowance to reduce inventory to NRV sebesar 500 dolar nah akhir bulan selanjutnya yang Februari ya berarti Februari tanggal 28 masih pakai akun yang sama nilai yang perlu di jurnal adalah yang 2000 supaya nanti hasil akhirnya saldo allowance to reduce inventory itu bernilai 2500 ini karena nanti kan di laporan posisi keuangan kita ngelaporin inventory at cost 15.100 dikurang sama allowance to reduce inventory to NRV 2500 nanti inventory net-nya adalah 12.600 gitu makanya jurnal Februari tanggal 28 seperti ini selanjutnya Maret tanggal 31 jurnalnya nanti berarti ini kan ada pemulihan nih nah jurnalnya nanti debitnya allowance to reduce inventory to NRV supaya dari yang 2500 ini berkurang jadi saldo allowance to reduce inventory nya menjadi 1400 sehingga allowance to reduce inventory nya didebit karena dari tadi kan kita kredit kreditnya nanti recovery pemulihan recovery pemulihan dari penurunan nilai inventory sebesar ini 1100 nah tadi awalnya saldonya kan 500 ditambah 2000 2500 kemudian dikurang 1100 hasilnya nanti saldo allowance to reduce inventory itu NRV nya jadi 1400 di sisi kredit April 30 karena pemulihan lagi jadi jurnalnya sama nilainya 700 oke selesai jurnalnya inilah jurnal-jurnal yang harus dicatat kalau pakai metode loss method dan akun gain or loss nya itu dilaporkan terpisah di akun allowance to reduce inventory to energy ini kemudian gak ada di soal ya cuman buat gambaran aja gimana kalau pakai group cogs method yang membedakan adalah di sini itu nanti berarti pakai akun cost of good soal ini juga terus patch recovery itu langsung yang dikurangi juga akun cost of good soal gitu nilainya sama sebesar ini nah ini bisa dibadakan nih penjurnalan pakai cost method dan loss method selanjutnya kita bahas learning objective tool yaitu isu-isu lain yang bergaitan dengan valuasi inventory kalau sebelumnya kita bahas penerapan metode LCNRV nah sekarang kita bahas hanya fokus pada NRV saja kenapa demikian jadi kita bisa nggak pakai metode LCNRV karena ada beberapa kejadian misalnya nilai costnya itu sulit untuk ditentukan karena sulit untuk ditentukan jadinya kita nggak bisa membandingkan nilai cost dan NRV karena tadi costnya ini karena sulit jadi nggak ada nilainya jadi apa yang bisa kita bandingkan karena nggak bisa tadi makanya bukan metode LCNRV yang digunakan tapi kita menilai inventory jenis ini hanya melihat nilai NRV nya saja nah alasan yang kedua beberapa item itu sudah mengikuti harga kuotasi pasar jadi nggak lagi pakai cost tapi pakai harga pasar atau bisa juga ada unit-unit produk yang itu bisa dipertukarkan artinya produk A misalnya ditukar sama produk B nah itu kan ketika pertukaran mungkin nggak ada costnya jadinya yang dipakai hanya nilai NRV saja nah dua situasi umum yang tidak menggunakan LCNRV melainkan NRV saja adalah untuk agriculture asset sama satu lagi komoditas komoditas yang dimiliki oleh para pialang pedagang atau perantara gitu jadi bukan produsen utama pedagang-pedagang ini yang akan mengecarkannya ke pembeli-pembeli lain gitu contoh komoditas misalnya ada bahan mentah dari ternak atau biji kopi jagung gandum gula bisa juga hasil bumi misalnya metals dan minyak bumi untuk agriculture inventory itu ada dua istilah yang perlu teman-teman pahami yaitu biological asset sama satu lagi nanti agriculture asset produce biological asset itu apa nah dia diklasifikasikannya ke dalam non-current asset kenapa diklasifikasikan ke dalam non-current asset karena biological asset ini adalah hewan ataupun tumbuhan misalnya aja kayak domba sapi atau pohon pohon dari suatu buah atau tanaman kapas gitu nah itu adalah contoh-contoh biological asset biasanya pasti umurnya itu kan lebih dari satu tahun kan makanya dikategorikan dalam non-current asset atau asset tidak lancar biological asset ini diukur nilainya sesuai pada saat awal pengakuan kalau misalnya beli berarti diakui sebesar cost nya tapi kalau ada tambahan-tambahan ya nanti berarti pakai NRV nya selain itu di akhir periode dia juga butuh di valuasi kembali ini nanti nanti dilihatnya itu nilai NRV nya fair value less cost to sell berapa sih nilainya gitu apakah ada kenaikan atau penurunan dari nilai biological asset sebelumnya kemudian untuk gain dan loss nya itu akan disatat oleh perusahaan selanjutnya bedanya agriculture produce sama biological asset nah agriculture produce ini adalah produk-produk yang dipanen dari biological asset misalnya saja kita punya biological asset berupa domba yang dipanen apa yaitu bulunya nah bulu ini adalah agriculture produce atau susu yang dipanen dari biological asset berupa sapi atau bisa juga kita punya pohon buah misal aja mangga nah pohon manganya ini adalah biological asset sedangkan mangga yang nanti akan kita panen itu adalah agriculture produce agriculture produce ini diukur berdasarkan nilai nrv-nya pada saat ketika dipanen kenapa pakai nrv karena kan kita punya pohon manganya misal nah kita panen nih buah manganya udah boleh dipanen terus gak mungkin kita nyatatnya sebesar cost karena dia bukan bukan kita dapatkan dari hasil pertukaran transaksi alias pembelian dari produsen lain makanya dia gak punya cost sehingga kita bisa mencatat hasil panenan ini berdasarkan nilai nrv-nya nah ketika si biological asset ini mangganya tadi dipanen nah nrv-nya itulah yang akan menjadi cost-nya nanti selanjutnya selain itu kan tadi ada commodity broker traders nah ini itu adalah kita melaporkan inventory untuk para kita sebut aja agen penjual untuk para agen penjual ini seperti apa karena kan dia bukan produsen utama dia hanya perantara yang menyalurkan produsen utama ke pembeli-pembeli yang lain yang dia harapkan hanya keuntungan dari luktuasi harga misal kemarin belinya 10.000 sekarang aku jualnya 12.000 nah itu kan ada keuntungan 2.000 jadi untuk para agen ini dia mengakui inventory berdasarkan nilai NRV-nya sedangkan ketika ada perubahan NRV maka akan diakui dalam income statement untuk periode ketika perubahannya terjadi contoh commodity broker trader tadi misalnya dia beli atau ngejual komoditas seperti hasil panin jagung dan lain-lain ini nah si agen ini punya tujuan utama adalah menjual komoditas barang-barang komoditas ini pada waktu dekat dan juga dia menghasilkan profit dari fluktuasi harga seperti yang sudah aku jelaskan tadi perlu teman-teman perhatikan ketika ada pembeli dia beli barang misalnya ini saja jagung kemudian dia kemas kembali menjadi produk yang baru nah itu berarti dia bukan tergolong ke dalam commodity broker traders yang sehingga nanti inventory-nya dinilainya pakai LC-NRV yang termasuk ke dalam commodity broker traders tadi cuma itu dia beli barang terus ngejual barangnya juga dalam keadaan yang sama-sama ketika beli gitu sehingga nanti inventory-nya dinilai sebesar NRV beda kalau sama yang tadi yang dikemas ulang dia pakai metode LC-NRV ingat ya jangan sampai ketukar NRV dan LC-NRV oke kita bahas contoh soal untuk agriculture inventory ada exercise 9.8 disini perusahaan Hort Alpaka Corporation punya sekumpulan alpaka sebanyak 150 ekor alpaka itu sejenis domba begitu yang bulunya nanti akan dipanen nah alpakanya ini akan dicukur bulunya sekali dalam satu kuartal perusahaan akan memanen bulu terbaik dari alpaka yang dimiliki untuk dijadikan bahan switer perusahaan memiliki informasi berikut terkait dengan alpakanya per 1 Juli 2019 dan informasi lain yang berkaitan dengan kuartal pertama tahun fiskal berikut informasinya dan ini perintahnya ada A, B, C dan D oke kita langsung saja kerjakan soalnya pertama itu kita diminta untuk membuat jurnal entries terkait terkait dengan biological asset alpaka untuk kuartal pertama nah di informasinya ini ada perubahan nih jadi awalnya itu carrying value nilai buku alpakanya ini adalah 120 euro ternyata setelah dinilai ada perubahan nilai wajar yang disebabkan karena alpakanya bertumbuh atau dan juga harganya menjadi bertambah misal dulu alpakanya itu masih 3 bulan umurnya sekarang mungkin udah 6 bulan sehingga alpakanya kan lebih besar tuh nah kalau dijual tentu lebih mahal kan plus kalau disyukur bolunya jelas lebih banyak daripada alpaka yang kecil nah pertumbuhannya ini mengalami kenaikan sebanyak 7.700 kemudian di samping itu juga ada penurunan fair value untuk panenan jadi ternyata mungkin alpaka yang lain tumbuh ada alpaka lain yang udah tua dan itu bulu yang dipanen hanya bisa sedikit gitu misalnya karena kulitnya nanti udah iritasi sehingga yang bulu yang dipanen hanya tinggal sedikit makanya mengalami penurunan sebanyak 975 oleh karena itu kita melaporkan kenaikan dan penurunan ini dia akan berdampak ke nilai biological asset alpakanya jadi kita mencatat perubahan nilai tercatat atau book value atau nama lainnya juga carrying value or carrying amount untuk si alpakanya ini untuk kuartal pertama adalah debit biological asset berupa alpaka yaitu kenaikannya tadi 7700 kita kurangi dulu sama penurunannya sehingga penambahannya biological asset adalah 6725 sedangkan kreditnya gainnya ini kita akui sebagai unrealized holding gain or loss income yang akan kita laporkan di laporan laba rugi atau income statement sebesar 6725 kenapa unrealized gain or loss karena ini itu adalah yang 7700 dan 975 ini adalah nilai hasil estimasi jadi benar belum benar-benar terjual makanya gain atau loss nya itu belum terrealisasi jadi nama akunnya unrealized selanjutnya yang B diminta membuat jurnal entry untuk panenan bulu alpaka untuk kuartal pertama oke kita panen dengan nilai ini ada informasi alpaka wool harvested during the first quarter sebesar 13.000 13.000 ini sudah merupakan nilai nrv nya karena panen ya jadi gak ada nilai cost nya nih kita kan gak beli panen ini kita panen sendiri makanya nilainya itu kita tentukan dengan metode nrv jurnalnya seperti apa inventory kita atau barang dagang kita bertambah karena kita menghasilkan bulu domban yang bisa kita jual nah itu nanti debitnya inventory bertambah sebesar 13.000 kreditnya unrealized holding gain or loss karena bulunya itu belum dijual yang c prepare the journal entry when the alpaca hole is sold kita menjual nih dengan harga 14.500 nah itu jurnalnya sama kayak ke jurnal penjualan ini asumsinya dia pakai metode pencatatan inventory perpetual jadi ada dua komponen yang dicatat pertama harga jual kedua harga perolehan atau kos dari si alpacanya kan kita tadi mencatat sebesar nrv nah ketika menjual harga perolehan dari bulu alpacanya ini adalah sebesar nrv nya tadi jadi kalau menjual harga jualnya kan kita menerima cash sehingga cash debit 14.500 sebesar harga jual lalu kita akui sales revenue sebesar 14.500 nah barang yang dijual ini punya harga perolehan atau kos sejumlah 13.000 jadi kita debit cost of goods sold yang nanti akan mengurangi sales revenue untuk mendapatkan gross profit lalu kreditnya inventory berupa alpacas whole sebesar 13.000 inventory kita kan keluar makanya di kredit gitu selanjutnya yang D kita diminta pendapatnya dampak dari dampak keuntungan atau income jika terjadi kasus berikut pertama gimana kalau ada alpaka perempuan yang melahirkan terus yang kedua gimana kalau ada alpaka yang sudah tua dan itu hanya bisa dicukur bulunya sekali selama sekali selama satu kuartal gitu jadi biasanya satu kuartal mungkin bisa beberapa kali cukur sedangkan karena sudah tua dan kulitnya mulai iritasi jadi hanya bisa sekali cukur saja nah dampak kedua kasus ini keuntungan atau nilai income nya itu seperti apa kita bahas kasus yang pertama dulu saat apa ada alpaka yang melahirkan saat aset biologi bertambah karena ada keturunan bukan beli ya dari produsen lain maka jurnalnya itu biological asset di sisi debit dan unrealized holding gain or loss di sisi kredit beda lagi kalau beli kalau beli nanti kreditnya entah itu bayar cash atau utang berarti ya non payable gitu nah dengan demikian tambahan bayi alpaka yang lahir ini akan menambah nilai si biological asset untuk unrealized holding gain or loss di sisi kredit ini dia akan menambah nilai si income nya jadi gain termasuk gain karena tambahan jadi kalau di jurnal nanti bentuknya seperti ini tinggal nanti nilainya berapa berdasarkan NRV terus kasus yang kedua itu gimana kalau dia ini ya rugi ya berarti karena kan mengalami penurunan produktivitas menghasilkan bulu jadi yang awalnya mungkin bisa berkali-kali dicukur sekarang hanya tinggal sekali aja maka dengan demikian nilai wajar atau fair value atau NRV dari biological asset alpaka tua ini menurun decrease sehingga loss nah loss ini nanti kalau mau di jurnal unrealized holding gain or loss income debit kreditnya biological asset karena kan kenapa biological asset di kredit ya nilainya tadi menurun sehingga di kredit biological assetnya untuk mengurangi nilainya sedangkan debitnya unrealized holding gain yang berarti karena di debit nanti akan mengurangi income gitu metode valuation selanjutnya ada relative standard length sales value nah metode ini digunakan ketika ada pembelian lump sum pembelian satu kali belinya itu itu tapi punya atau terdiri dari beberapa varian unit nah nanti menghitung costnya itu seperti apa karena kan satu kali beli harganya misal kayak gini ya perusahaan woodline beli tanah satu dengan harga 1 juta dolar nah itu akan dibagi menjadi 400 coupling kalau misalnya 400 coupling ini ukurannya sama kita tinggal bagi aja 1 juta dolar dibagi 400 hasilnya itu 2.500 dolar per couplingnya cuman gimana kalau 400 slot ini beda-beda size-nya dan kalau mau dikategorikan ada 3 kategori ada kategori A B dan C nah karena ada perbedaan ukuran tadi ada 3 kelompok itu menentukan nilai inventory yang kita beli ini berapa kan jadi bingung kan karena 1 petak tanah itu kemarin kita belinya langsung bayar 1 juta dolar sedangkan kita mau bagi dia jadi 400 coupling jadinya per kelompok A B dan C ini dengan beda-beda ukuran berapa inventory nya makanya kita butuh mengalokasikan sesuai dengan porsinya ini contohnya kita langsung saja ke contoh soal exercise contoh soal untuk relatif standalone sales method kita ambil exercise 9.10 di soal ini diketahui selama tahun 2019 Crowford Furniture Company membeli satu gerbong yang berisi kursi rotan nah produsennya ini menjual kursi tersebut ke perusahaan Crowford seharga keseluruh hanya itu Rp60.000 dijual karena mau memperhentaikan operasinya sehingga mau menghabiskan seluruh stoknya dijual semua dengan harga Rp60.000 ini satu gerbong kursi rotan yang dibeli itu terdiri dari tiga tipe kursi yaitu yaitu ada long chairs arm chairs dan juga straight chairs kita visual kan saja seperti di gambar ini anggap saja tiga kursi tersebut visualnya adalah seperti ini nah untuk masing-masing kursi itu jumlah per unit jumlah unitnya untuk yang long chairs ada 400 arm chairs ada 300 straight chairs 800 dengan dia mengestimasi nih si perusahaan Crawford ini mengestimasi nilai penjualan untuk masing-masing kursi per unitnya itu ada 90 euro apa dolar untuk long chairs 80 dolar untuk arm chairs dan 50 dolar untuk straight chairs selama tahun 2019 ternyata dari kursi yang dibeli itu dia menjual 200 long chair 100 arm chairs dan 120 straight chairs kita diminta menentukan gross profit dari penjualan selama tahun 2019 dan jumlah inventory akhir yang tidak terjual itu untuk yang straight chairs berapa nilainya oke kita tentukan dulu cost per unit chair untuk masing-masing jenis itu berapa karena kan belum tahu nih kita kemarin belitnya harganya harga dalam sum nah teman-teman di list dulu apa saja barangnya kemudian diketahui disitu jumlah barangnya per masing-masing tipe itu kan 400 300 dan 800 sesuai dengan soal lalu sales price per chair nya ini diambil dari estimate selling price each unit 90 80 dan 50 dolar nah disitu bisa kita dapat nilai penjualan untuk setiap jenis kursi totalnya ya ini aku tarik saja nah total penjualan untuk masing-masing kursi long chairs kalau terjual semua 400 stoknya ini dikali sama harga jual total penjualannya jadi 36.000 untuk yang arm chairs 24.000 dan straight chairs 40.000 kita jumlah nah jadi kalau terjual semua ini stoknya kan berarti ada 1500 unit ya untuk tiga tipe gabungan gabungan nah itu kalau terjual semua nilainya adalah 100 ribu euro berarti perusahaan ini mengambil untung sebanyak 400 euro karena dia 40.000 euro atau dolar nah ini pokoknya nah karena dia belinya kemarin 60.000 dia jual ternyata totalnya 100.000 kemudian kita perlu menentukan porsi alokasi biayanya nah porsinya itu dengan kita membagikan total sales price per jenis kursi dibagi sama total keseluruhan gabungan kursinya nah dia punya porsi untuk yang long shares total alokasi dari keseluruhan total costnya itu 36% nya dialokasikan ke long shares sedangkan untuk yang arm shares dia 24% dan yang straight shares itu 40% ini coba kita persen kan nah untuk total costnya sendiri itu sesuai sama yang ini pembelian tadi kita kalikannya sama total cost belinya tadi kan 60.000 ya nah ini gak kita total cuman pengen dikalikan aja sama proporsinya sehingga ditulis serinci seperti ini jadi ini jangan di jumlah ya sehingga alokasi biaya untuk masing-masing jenis kursi itu adalah 21.600 dari total cost yang kita keluarkan pada saat beli kemarin 60.000 itu akan menjadi cost long shares 14.400 menjadi cost arm shares dan 24.000 itu menjadi cost three shares kalau di total harusnya sesuai dengan total costnya sama 60.000 karena ini adalah cost gabungan per apa belum per unit ya ini masih total dari masing-masing jenis jadi kita harus nyari cost per unitnya tinggal kita bagi sama jumlah unitnya nah jadi untuk untuk kursi yang long shares per unitnya itu nilai costnya ada 54 dolar untuk yang arm shares per unitnya 48 dolar dan yang straight shares itu 30 dolar udah dapet nih cost per unit untuk masing-masing jenis produk selanjutnya kita diminta menghitung gross profit dari penjualan tahun 2019 penjualan tahun 2019 untuk yang long shares itu laku 200 unit kemudian yang arm shares itu 100 unit dan straight shares 120 unit costnya ini diambil dari yang sudah kita hitung tadi nah kemudian kita kalikan supaya dapet cost of goods sold nya atau cost of shares sold number of shares dikali cost per shares ini kalau mau di total nilai cost untuk barang-barang yang terjual itu totalnya 19.200 kemudian sales unit yang terjual dikali sama harga jualnya tadi ini ya sales price per share total penjualannya adalah menghasilkan 32.000 kemudian kita tentukan gross profit dari penjualan ini kita kan mendapat nilai penjualan untuk yang long shares 18.000 kita kurang sama harga perolehannya yaitu 10.800 berarti gross profit atau lamba kotor dari penjualan long shares tahun 2019 itu adalah 7.200 12.800 berarti total gross profit tahun 2019 itu adalah 12.800 nah ini kalau mau dilaporin di laporan laba rugi nanti jadinya sales kemudian COGS cross profit sales totalnya kan segini lalu gross profit nya eh maaf harga perolehannya dari barang yang sudah terjual maka gross profit nya adalah 12.800 ini eh laporan laba rugi laporan laba rugi tahun 2019 nah inilah kalau mau dilaporkan di income statement masih ada perintah selanjutnya yaitu menentukan nilai ending inventory dari strict shares nah cara cepatnya sebenarnya tinggal kita lihat aja kan kita udah ketahui nih cost dari strict shares yang tersedia untuk terjual itu ada 24.000 tinggal kita kurangkan sama yang terjual hasil 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 akhirnya adalah 24.000 20.400 yang masih belum terjual untuk dalam bentuk unit kalau dalam bentuk unit kalau dalam bentuk unit kita kan punya stok 800 nih dari hasil beli kemarin kemudian terjual 120 berarti sisa stok kita 680 dengan nilai 20.400 itu kalau cara cepatnya sedangkan untuk cara rinci nya itu story of street shares 800 stok dikurang 120 yang terjual dikali sama harga per unit 30 ya 30 sama aja hasilnya cuma secara tampilan lebih dimengetik nanti si pemeriksa soal jadi tau hitungan 20.400 dapat dari mana sebenarnya cara cepatnya tadi juga tinggal dirinciin aja gitu kalau misalnya ending inventory yang lain bisa juga kita cari pakai cara cepat aja ya ending shares terus kita samain aja deh secara nih stoknya 400 dikurang terjual 200 dikali sama harga per unit 54 54 400 dikurang 200 dikali ini stoknya tinggal 200 unit dengan nilai 10.800 untuk yang long shares untuk yang arm shares itu stoknya ada 300 terjual 100 dengan harga per share 48 ya untuk yang arm shares 48 oke kita tadi stoknya 300 dikurang 100 dikali 30 dollar nah untuk yang arm shares sisa stok per unit sisa stok dalam unit itu ada 200 300 dikurang 100 kan 200 sedangkan nilai dollarnya itu adalah 6.000 nah yang ditanya soal itu cuman straight shares aja sebenarnya cuman kalau ditanya keseluruhan ya seperti ini jawabannya selanjutnya ada special problem nih yaitu purchase commitment jadi untuk menjaga ketersediaan inventory yang dimiliki perusahaan baik yang itu udah merupakan barang jadi maupun bahan mentah lainnya untuk keperluan produksi biasanya perusahaan ini akan memesan kebutuhan inventory nya jauh-jauh hari bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelum akhirnya tiba di tanggal beli gitu tujuannya untuk apa agar ya tadi ketersediaan inventory nya itu bisa terjamin oh dia karena karena dengan adanya perjanjian ini perusahaan itu punya hak untuk nantinya menagih ke kan disini perusahaan sebagai pihak pembeli nih purchase nah itu dia bisa nagih ke pihak penjualnya kalau misalnya pada tanggal tersebut dia harus menjual inventory nya ke perusahaan kita gitu untuk keperluan entah itu produksi ataupun penjualan tergantung kalau misalnya yang dibeli bahan baku ya berarti untuk produksi kalau yang dibeli barang jadi ya berarti untuk udah bisa langsung dijual gitu lalu karena ini baru perjanjian aja belum ada barang yang ditransfer artinya belum ada pertukaran mbak transaksinya itu mbak belum benar-benar terjadi gitu baru hanya sebatas kontrak bahwa tanggal segini kita beli dengan rincian inventory ini dengan jumlah segini gitu kamu harus si penjualnya ini harus bisa memenuhi kebutuhan pembeli yang ada di kontrak itu gitu nah karena baru sebatas kontrak yang demikian maka perusahaan kita yang beli itu gak usah ini mencatat adanya pengakuan aset kan kita beli inventory harusnya mengakuinya sebagai aset kan kalau misalnya belinya secara kredit dia berarti nanti ada liability berupa account payable cuma karena baru bersifat kontrak jadi gak ada nilai aset ataupun libilitas yang dicatat atau diakui no recognition kemudian kalaupun tidak diakui tapi jumlahnya material maka perusahaan sebagai pihak pembeli ini harus mendisclose atau mengungkapkan kontrak tersebut secara detail di catatan atas laporan keuangan nah pada saat akhir periode nih misalkan aja akhir periodenya 31 Desember nah itu kan dilakukan penilaian tuh apabila saat penilaian itu nilai kontraknya itu lebih if the contract price is greater than the market price kalau misalnya harga kontraknya lebih besar daripada nilai pasar which is berarti dia mengalami penurunan kan misalnya nilai kontraknya 10 juta misalnya nilai kontraknya 600 ribu terus ternyata nilai pasarnya itu 600 600 ribu nilai pasarnya 550 nah itu kan ada expected kalau nanti dijual bakal loss dong bakal rugi karena nilai marketnya lebih kecil kita belinya 600 kalau kita jual nanti berarti cuma laku 550 550 nih nah di akutansi kalau ada potensi rugi maka perlu adanya pengakuan jadi nanti akan ada jurnal gitu nah contoh untuk poin yang ketiga ini if material the buyer should disclose nah contoh disclose di catatan atas laporan keuangan itu seperti ini disebutkan kontraknya adalah kontrak pembelian untuk bahan baku yang itu pembeliannya di tahun 2020 sudah disetujui dengan nilai kontrak 600 ribu the market price harga pasarnya dari raw material itu per tanggal 31 Desember 2019 nilainya lebih tinggi yaitu 640 ribu berarti gak ada loss yang harus diakui sehingga no jurnal nah gimana kalau ada loss jurnalnya seperti apa contohnya disini ada perusahaan appross paper dia punya kontrak pembelian 10 juta euro untuk pembelian tahun 2020 nah sekarang saat mau buat laporan keuangan di akhir tahun Desember tahun 2019 itu ternyata harga pasar dari kontrak ini kontrak ini merupakan kontrak untuk menebang pohon mungkin appross paper ini perusahaan yang mau buat furniture dia butuh kayu sehingga dia menandatangani kontrak pembelian oh nanti di tahun 2020 dia butuh kayu sebanyak ini gitu ternyata harga kontraknya 10 ribu tapi ketika dinilai kembali di akhir tahun 2019 ternyata harga kayunya ini mungkin hanya 7 juta nah maka kan ada penurunan nilai itu yang kita catat kema bukan catat yang kita akui di kontrak itu 10 juta euro tapi ternyata di akhir tahun 2019 itu nilainya baru 7 juta euro saja makanya ada perbedaan nilai penurunan dari nilai kontraknya jadi kita debit unrealized holding gain or loss dan nanti kreditnya purchase commitment liability sebesar selisihnya yaitu 3 juta nah unrealized holding gain or loss ini nanti akan dilaporkan di bagian income state bagian other expense and loss atau other income and expense sama aja itu di laporan laba rugi sedangkan yang purchase commitment liability ini dilaporkan di laporan posisi keuangan dalam kelompok current liabilities kenapa di kelompokkan dalam kelompok current liabilities itu karena kontraknya itu akan dieksekute atau dilaksanakan pada tahun 2020 nah ini kita melakukan penilaiannya di akhir tahun 2019 jadi masa liability nya ini akan terjadi atau terselesaikannya kurang dari 12 bulan makanya masuknya di utang lancar atau current liabilities kalau misalnya lebih dari 1 tahun penyelesaian oh nanti baru akan terlaksana kontraknya di tahun 2021 misal nah itu nanti masuknya ke non current liabilities oke tadi kan jurnal jurnal kalau ada kerugian kalau ada keuntungan jangan dulu dicatat gitu enggak dicatat sekarang gimana kalau kontraknya benar-benar terjadi nah itu nanti berarti perusahaan dapat kayu dong makanya di debit purchase inventory sebesar 7 juta nilainya karena dari yang 10 juta udah turun nilainya jadi 7 juta kemudian tadi kan kita mengakui di sisi credit purchase commitment liability sekarang karena mau diselesaikan nih jadinya kita debit lalu kita bayar cash sebesar 10 juta karena tadi kan baru perjanjiannya aja belum ada deal-dealan oh ini aku DP nah kalau udah DP gitu itu harus langsung dicatat karena tadi baru berupa kontrak makanya no recognition tidak ada pencatatan kalau ini udah terjadi pertukaran nih si apres dapat kayu yang menjual dapat cash nah gimana kalau sebelum kontraknya ini terlaksanakan ada ada ini nilainya itu naik gitu assume a price is premature reduce price and therefore is ok tadi kan kita udah mengakui kerugian nah sekarang gimana kalau misalnya perusahaan apres yang beli dia berhasil meyakinkan penjualnya supaya nilai kontraknya diturunkan bukan 10 juta tapi jadi 9 juta maka itu purchase commitment liability atau utang purchase commitment turun jadi 1 juta dan nanti kreditnya unrealized holding gain or loss kalau kita perhatikan purchase commitment ini kan bisa dipengaruhi oleh harga pasar sehingga ada potensi kerugian nah untuk menghindari hal ini itu di akutansi ada yang namanya kalau gak salah kontrak lindung nilai bahasa inggrisnya hedging nah dengan kontrak ini nanti pembeli perusahaan yang beli ini akan dapat dua peran sebagai pembeli dia dapat hak dapat inventory dengan harga sesuai dengan yang ada di kontrak kalau misalnya kontraknya 10 juta euro ya berarti nanti kos yang dia catat di inventory dia misalnya ini debit purchase inventory nya juga 10 juta jadi tidak ada purchase commitment liability karena ada penurunan nilai tadi itu kalau dia sebagai pembeli nah selain imbasnya karena dia mengakui nilai inventory yang dia dapat itu sesuai dengan jumlah yang ada di kontrak imbasnya adalah sebagai penjual nanti yaitu penjual dari inventory yang dia dapat pada kontrak ini which is adalah kayu nah nilai kayu ini pada saat nanti ngejual entah itu dalam bentuk yang masih kayu ataupun yang sudah jadi cost dari kayu ini nanti costnya juga harus sebesar nilai kontraknya gitu jadi gak boleh ada kenaikan juga itulah hedging nah keuntungannya adalah meskipun dia ngejual dengan harga sesuai kontrak dia juga dapat beli harga yang juga sesuai kontrak gitu itu selamat menikmati